Halo, apa kabar? Salam hangat dari Sydney, Australia. Senang kembali berjumpa di Amalia Podcast. Tamu istimewa kali ini adalah Konsul Jentera Republik Indonesia di Sydney yang baru, Bapak Fedy Kurnia Buwana. Bapak Fedy Kurnia Buwana pernah bertugas di beberapa pos diplomatik seperti di KJRI Hong Kong, KJRI Cape Town Afrika Selatan, dan KBRI Seoul Korea Selatan sebagai Minister Kounselor Bidang Ekonomi. Di Kementerian Luar Negeri di Jakarta, Bapak Fedy diantaranya bertugas di Direkturat Afrika dan Timur Tengah, dan Direkturat Jenderal Kerjasama Multilateral. Sebelum bertugas di Sydney, beliau menjabat sebagai Sekretaris Direkturat Jenderal Kerjasama ASEAN. Bapak Fedy menyelesaikan pendidikan S1 di jurusan Hubungan Internasional Universitas Pajajaran Bandung, Magister Manajemen dari Universitas Telkom Bandung, dan Magister Ilmu Politik dari Universitas Indonesia dengan kehususan program hubungan internasional. Saya akan berbincang-bincang dengan Bapak Fedy seputar kesiapan KJRI Sydney menghadapi masa transisi pandemi, dan topik lainnya seperti optimalisasi peran diaspora, perkembangan kerjasama ekonomi Indonesia-Australia melalui IASEPA, dan potensi soft power dalam diplomasi Indonesia. Simak perbincangan kami berikut ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Fedy Kurnia Buwana, Konjen Republik Indonesia di Sydney, yang baru saja menjabat beberapa bulan yang lalu ya Pak. Apa kabar Pak? Sehat-sehat kondisinya? Betul, Alhamdulillah. Terima kasih Bu Amalia. Betul, saya belum lama, saya masih bisa ngaku belum lama, karena memang saya dan keluarga baru tiba di Sydney ini, tanggal 7 September. 7 September, oke. Waktu itu kan masih lockdown, jadi kita dua minggu juga dikarantina juga. Cuma kebetulan Alhamdulillah kita dapat exemption dari government bisa karantina di rumah. Karena kebetulan satu rumah kan kita, ya saya, anak, istri, dan dua staff yang saya bawa kan dari satu keluarga lah ya. Jadi boleh dapat diizinkan oleh pemerintah sini untuk juga karantina di rumah. Oke, sebelumnya terima kasih banyak Pak sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang saya di podcast ini karena pastinya di saat pertama, di bulan-bulan pertama baru saja menjabat itu agenanya pasti padat sekali ya Pak ya. Terima kasih banyak atas waktunya dan semoga ini apa yang akan kita perbincangkan ini akan mendatangkan juga manfaat untuk penyimak dari podcast saya dan tentunya teman-teman warga negara Indonesia di Sydney dan di kawasan tugas dari KJRI ya Pak ya di New South Wales, Queensland, dan South Australia. Oke, nah ini tadi Bapak sudah minggung sedikit tentang Bapak datang ke sini itu masih lockdown ya Pak ya, Australia masih lockdown. Dan waktu itu kondisinya bisa dibilang cukup sama nih Pak di Indonesia dengan Australia ya. Bulan-bulan kemarin Juli-Augustus itu kan tinggi sekali kasusnya. Tapi sekarang kelihatannya alhamdulillah sudah mulai membaik. Beberapa restriction juga sudah mulai dicabut dan dilonggarkan. Dan kebijakan yang kemudian dikeluarkan oleh pemerintah Australia juga terbilang cukup cepat ya Pak ya. Seperti ada wacara pembukaan kembali border gitu kan. Selain juga tentunya hal-hal yang sifatnya lebih ke kehidupan sehari-hari seperti kita boleh traveling lagi gitu ya Pak ya. Kemudian pusat-pusat bisnis pun kembali dibuka. Nah, Bapak menjabat di, kalau saya boleh definisikan ini kayak masa transisi nih Pak ya. Salah satu karakteristik pandemi ini kan memang ketidakpastian Pak. Tapi mudah-mudahan kita berharap yang terbaik. Semoga saja perbaikan kondisi ini bisa berjalan dengan stabil ya Pak ya. Sehingga rencana-rencana seperti pembukaan kembali perbatasan dan juga hal lainnya bisa teraksana dengan baik. Nah, salah satunya yang mengikuti rencana pembukaan border itu kan kemudian misalnya masuknya kembali student ya Pak ya, mahasiswa. Dan kita bicara di sini adalah mahasiswa dari Indonesia yang tentunya sudah sekitar dua tahun ini cukup mengalami hal yang, mengalami masa yang tidak mudah juga gitu kan menjalani perkuliahan online seperti ini. Mereka juga tidak bisa masuk ke Australia. Dan misalnya juga adalah kemungkinan masuknya kembali skilled migrant atau pekerja-pekerja yang memang sangat dibutuhkan oleh negara Australia. Dan Australia sendiri juga mengalami kesulitan ya Pak ya, karena beberapa sektornya, terutama saya pertanian, itu kekurangan tenaga kerja dalam jumlah yang sangat besar. Nah, kira-kira bagaimana nih Pak kesiapan KJRI untuk menghadapi fase yang kalau boleh saya sebut sebagai transisi pandemi ini Pak? Ya, terima kasih Bapak Mali ya. Karena apa namanya, dinamika di New South Wales ini, di Sydney, saya kira cukup, cukup apa, dinamikanya cukup cepat ya. Kita tahu dulu pada saat Gladys atau Premier Gladys, sudah ada roadmapnya, tapi kemudian pada awal Oktober, ketika kemudian ada pergantian pimpinan di sini, di New South Wales, Dominic Barreto juga kemudian menjabat Premier, itu lebih cepat lagi perubahannya. Lebih cepat, betul Pak. Betul, cepat sekali. Yang semula ada roadmap, ada November, Desember, dan seterusnya, langkah-langkahnya kemudian ada pengaturan dan kesepakatan baru tuh. Bahkan pada awal-awal kan kita lihat ketika mau dibuka sama full ya, oleh Dominic Barreto pada waktu Premier, tapi kemudian ada hal-hal yang mungkin belum di, apa namanya, belum disepakati nih di Pembel Federal. Bu Amalia sangat paham lah sistem federal di sini ya, di mana ada kewenangan-kewenangan pemerintah federal di Canberra, ada memang kewenangan-kewenangan pemerintah state. Kemudian pada tanggal 13 Oktober saya ingat itu kemudian mulai dibuka tahap pertama oleh Dominic Barreto, Premier Dominic. Kemudian juga 18 semakin terbuka lagi, di mana kita bisa saling, apa namanya, bisa dalam satu ruangan, tapi dalam jalan 4 meter persegi, dan lain sebagainya gitu ya. Dan bahkan 1 November sudah mulai terbuka untuk internasional. Itu didukung penuh oleh Prime Minister Morrison juga, dari Kapital, dari Federal. Karena memang ini sebetulnya hampir sama ya, dengan beberapa negara termasuk Indonesia, antara kepentingan kesehatan atau kepentingan ekonomi. Betul, tapi kemudian kita lihat bahwa ada ukuran-ukuran parameter yang diambil oleh pemerintah Australia, namal ini pemerintah New South Wales, yang saya sih melihat boleh dibilang, kemudian ditiru ya, oleh negara-negara bagian lain. Sementara ini masih Melbourne ya, dari Victoria, yang kemudian baru membuka minggu yang lalu. Di situ ada, sesuai juga disesukai dengan target atau parameternya dengan pemerintah federal, di mana paling tidak sudah 80% populasi yang vaksin. Jadi saya sih melihat di sini, kesetimbangan antara prioritas kesehatan dan ekonomi betul-betul diperhatikan. Awalnya ketika kita semua melihat pada tanggal 18 Oktober restriksi lebih dibuka lagi, bahkan 1 November kemarin sudah dibuka untuk internasional, kita sebagian termasuk di koren-koren di media, kita lihat ada kekhawatiran. Dua minggu setelah, dua, tiga minggu setelah tanggal 18 Oktober ini bagaimana? Tapi Alhamdulillah ya, kelihatannya ya, dalam beberapa waktu sampai sekarang, kita lihat perkembangan kasus di, apa namanya, di New South Wales terutama, itu relatif stabil, bahkan semakin menurun. Betul Pak. Kemarin sih saya lihat catatannya itu sekitar 200-an ya, 222 kalau nggak salah ya, yang terkena kasus COVID-19, which is bisa dijaga tingkatnya stabil, bahkan menurun. Ya, kekwenselan malah kita dengar tidak ada, sudah berapa waktu ya, South Australia juga, walaupun South Australia dan Queensland belum membuka secara full, sebagaimana Victoria dan Melbourne. Nah, tentunya kesiapan KJRI, perlu kita tekankan di sini, Bu Amalia, bahwa even dalam kondisi yang memang ada lockdown, dan membatasi pertemuan secara fisik, KJRI itu tetap tidak tutup, tetap berfungsi, yang pasti kita mematuhi segala aturan dari pemerintah setempat. Ketika kemudian ada pengaturan pembatasan, atau kata-kata-kata putih pelarangan bertemu secara fisik, kita lakukan itu, tapi pelayanan yang emergensi, yang harus memang dilayani, tetap kita lakukan. Misalnya, seperti paspor ya, paspor kan ada waktu masa expire, di mana memang harus diperpanjang, karena itu kaitannya, apalagi untuk yang izin tinggal di sini kan, nggak boleh, paspor itu mati kan, nah, jadi memang sudah ada kebijakan dari pusat, disetujui bahwa, perpanjangan paspor itu bisa dilakukan secara manual. Yang semula, kalau perpanjangan atau pembuatan paspor baru itu harus datang, karena membuat paspor baru, harus datang itu karena memang ada proses biometrik di sini, Bu Amalia, saya yakin Bu Amalia juga paham, ada foto langsung, jadi itu tidak bisa secara online. Tapi proses semuanya, sampai kemudian foto itu dilakukan secara online, sudah dilakukan. Untuk emergensi, datang, tentunya kita syarapkan sebagaimana ketentuan pemerintah sini, harus sudah PCR-PCR, hasilnya negatif, kemudian juga tetap menjaga jarak, pakai masker, kita juga pakai pembatas ini. Intinya tetap sesuai ketentuan, tapi tidak menghilangkan pelayanan-pelayanan yang memang harus kita lakukan. Itu yang pertama. Selanjutnya, terkait persiapan ke depan, yang kami, kita jumlah semua antisipasi bahwa, ini kan memang ada tahapan juga, dari pemerintah New South Wales dan pemerintah Australia ini, secara umum, bahwa tahapan pertama di 1 November, kita semua-semua paham, bahwa Amalia juga sudah mengetahui, tahap pertama itu kan untuk citizen ya, warga negara, dan juga perpemerintah resident, dan immediate family-nya. Dalam hal ini, apa namanya, tentunya, pelayanan yang selama ini, terus kita lakukan, ya, tidak ada persiapan khusus sebetulnya, Bu Amalia. karena kita melihat ini sesuatu hal yang rutin, dalam kondisi apapun juga, memang di girinya, tetap kita harus mengikuti aturan setempat. Oke, oke. Artinya, apa namanya, selama ini, memang, harus kita akuin, pandemi ini juga mempercepat, roadmap yang sebetulnya sudah ada di, kita rencanakan, baik pemerintah Australia, pemerintah Indonesia, termasuk juga KJRI, di mana pelayanan secara online itu, kita percaya itu suatu keniscayaan, cepat atau lambat itu akan terus dilakukan, tapi ternyata pandemi ini mempercepat memang. Nah, untuk, bukan antisipasi, yang sudah kita antisipasi, yang program semula akan bertahap juga, kemudian, semua pihak dipaksa, karena kutip dipaksa, termasuk KJRI, untuk memperlakukan, prosedur, cara yang memang kemudian, apa namanya, sesuai dengan protokol kesehatan, artinya melalui aplikasi, melalui program-program, atau pendaftaran secara online, kemudian juga, proses pelayanan kekonsuleran, juga secara online, yang dulu memang, kita rencana, biasanya kita, memerlukan pelayanan sertifikat kelahiran, penyesalan pernikahan, dan lain sebagainya, termasuk dokumen kekonsuleran, harus datang, bukan harus datang, biasanya datang gitu ya, sekarang tidak bisa langsung online, dan apakah itu kemudian, tidak berlaku setelah selesai, apa, pandemi ini, atau ketentuan ini, bisa tetap muka, otomatis kemudian tidak berlaku, tidak, tetap kita lakukan terus, artinya, kita di sini, fungsi kita, selain memang, apa namanya, meningkatkan hubungan ekonomi, sosial budaya, perlindungan, juga pelayanan, tugas pelayanan ini, terus kita lakukan, karena memang, yang namanya pelayanan kan, tentunya kita juga, saya sering lakukan, teman-teman sudah sampaikan, kita, tolong kita dikasih info, masukkan, apa yang menjadi, kira-kira bisa lebih ditingkatkan lagi, ada yang masih kurang, mungkin, masih kurang memuaskan, atau apa, silahkan, tapi dalam hal ini, mungkin perlu kami sampaikan juga, sebetulnya, seluruh hal-hal terkait pelayanan itu, sudah kita unggah, di semua medsos informasi, yang kita miliki, baik itu, Facebook, Instagram, dan juga Twitter, podcast juga ada, semua info sudah ada di situ, setiap ada perubahan, misalnya yang kemarin, tadi saya sampaikan, bahwa ada pelayanan secara manual, terus kita lakukan, karena, itu sampai sekarang, masih kita lakukan, untuk yang Queensland, dan South Australia, yang memang belum bisa, melakukan perjalanan ke sini, karena pemerintah setempat kan, masih belum membolehkan nih, sementara yang boleh kan, baru nyusut well saja, dengan kandera, kandera bisa dilakukan oleh, nanti ada di kandera, begitu, jadi, persiapan tetap, dan sekarang untuk, ketika kemudian semula, semuanya, masih, apa namanya, bisa dilakukan secara online, atau secara manual, dan sekarang sudah dibuka, sejak tanggal, 18 Oktober itu, 13, kemudian 23 Oktober, itu, apa namanya, otomatis, antrian akan nombor dudak, yang sudah pasti, makanya, untuk melakukan, dalam apa namanya, yang sudah dilakukan, dalam SmartQ, istilahnya, kita ada aplikasi, Bu Amalia juga mungkin, sudah tahu, kita ada aplikasi SmartQ, jadi kita, mengantri secara, secara online, kita lihat, jadwal mana yang memungkinkan, mana yang masih, bisa, masih lowong, jadwal untuk, kehadiran datang, dan kemudian tentu, disesuaikan dengan, kesediaan waktu, masing-masing, si aplikan itu sendiri, mereka bisa, nyangkapan, jadi, kalau secara online, sangat bisa, dipertanggungjawabkan, artinya kan, first come, first serve ya, tapi, kalaupun tetap ada yang, enerjensi, tetap kita layani, ketika kemudian, kemudian, ya, faktanya, Bu Amalia adalah, kadang kita, teman-teman kita, masyarakat di sini, yang, mungkin, kurang aware ya, terus kemudian juga, ketahunya, oh iya, harus melihat paspornya, atau paspor anaknya, atau paspor istri suaminya, ya ampun, ini sudah, 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 tinggal satu bulan lagi, maksudkan ada yang sudah lewat lho, Bu, ya, untuk hal semangat, emergency seperti itu, ya, pasti kita layani, nggak mungkin, nggak kita layani, kan itu hak, warga negara ya, oke, jadi, gitu Bu Amalia, secara umum, terima kasih banyak penjelasan ya, Pak Fedy, tadi ada poin menarik ya, yang, Pak Fedy, tekankan, bahwa sebetulnya, pandemi ini, di rencana digital kita, ya Pak ya, roadmap digital itu, jadi, itu adalah sebuah keniscayaan, dan dipercepat dengan adanya pandemi ini, dan sebetulnya kan tujuannya, memang digitalisasi ini, supaya lebih efektif, kan Pak ya, dan tidak terhalang jarak dan waktu, gitu, seperti itu, seperti kita ini, Bu Amalia, ya, betul, salah satu, memang tidak memungkinkan secara fisik, walaupun setelah pandemi nanti, kayaknya tren untuk webinar, atau pertemuan online, rapat secara online, saya kira sih, akan terus berlanjut, betul, karena efektifitasnya ya Pak ya, dan ini juga sebetulnya, kalau menurut saya pribadi, dari segi reformasi birokrasi, itu sebetulnya sangat baik ya Pak ya, karena bisa memangkas banyak hal, dan bisa lebih efektif, saya mungkin tahun depan nih Pak, akan ke Konjan, untuk memperbarui password, jadi, masih sekitar bulan April sih Pak, 6 bulan ya, itu kan saya selalu, kalau itu 6 bulan, 6 bulan sudah harus di, di-renew ya, karena kan, biasanya kalau negara-negara itu, syaratnya kan, paspornya masih berlaku, 6 bulan, terima kasih banyak Pak, penjelasannya, tapi mungkin, kalau, kalau, kalau saya lihat, ya walaupun memang, pelayanan secara digital, tetap dipertahankan, yang agak berbeda, mungkin nanti, kalau kemudian, perbatas sudah dibuka secara normal, lebih banyak kali Pak ya, pekerja, migran kita, dan kemudian student yang, yang present secara fisik gitu, yang mungkin kan, apa namanya, itu juga membutuhkan, kerja lebih keras gitu, dari KJRI ya Pak ya, karena selama ini kan, walaupun online, itu bisa, bisa selenggarakan online kan, kadang agak berbeda, pada saat mereka, fisikly present gitu ya, ada di tempat, tempat apa, apa, di negara bagian, tempat, apa namanya, tanggung jawab dari KJRI, tapi saya yakin, dengan dukungan dari seluruh, warga negara Indonesia di sini, masa-masa transisi pandemi ini, juga dapat kita lewati bersama, dengan baik ya Pak ya, insya Allah. Amin, amin. Seperti yang dibilang tadi, Bu Amalia, kebetulan dan Alhamdulillah, dan memang logikanya, memang harus demikian, ini bertahap Bu, sebagaimana di pemerintah, si selokal pun juga kan, pembukaannya saat bertahap, tanggal 13, tanggal 18, pada 23 ya, 18 ya kalau nggak salah, 18, apa-apa saya salah, tadi saya bilang 23, 18 Oktober, kemudian 1 November, kemudian juga untuk, Desember ini juga, untuk pembukaan, intersoat travelernya itu, hanya terbatas, pelajarnya juga terbatas, sekitar 500 orang, kalau tidak salah, jadi Alhamdulillah, kita juga, adanya proses, yang bertahap seperti itu, kita persiapkan juga akan, akan lebih kita persiapkan, Bu, lebih baik. Oke, oke, terima kasih Pak. Nah, selanjutnya, kerjasama ekonomi, antara Indonesia dan Australia, itu sepertinya, menjadi salah satu highlight, dari perjalanan diplomatik, dua negara ini, khususnya tahun kemarin, dengan di, dengan di, tanda tangannya, ISEPA ya Pak ya, Indonesian Australia, Comprehensive, Comprehensive Agreement. Saya waktu itu juga sempat, berbincang-bincang dengan Ibu Ayu, dari ITPC Sydney, dan mendapat penjelasan, yang sangat bermanfaat, bagaimana kemudian, pelaksanaan ISEPA ini, kemudian apa, advantage bagi Indonesia, dan lain-lain. Nah, ini setelah satu, saya lihat di laman sosmed, tadi juga terkait dengan, yang Pak Fedy bilang ya, saya, di pembukaan, dan penutup juga, saya menginformasikan nih, kalau, kepada teman-teman, pendengar podcast saya ini, bisa menyimak, berbagai informasi, tentang KJRI ya Pak ya, di berbagai media sosial, yang dikelola oleh KJRI. Nah, sepertinya, aktivitas perdagangan, mendominasi sekali nih Pak, banyak sekali sepertinya, pertemuan-pertemuan, apa, yang ditujukan, bagi peningkatan, kerjasama ekonomi, dua negara ini. Nah, boleh Bapak, ceritakan sedikit, ke teman-teman nih Pak, bagaimana perkembangannya, selama satu tahun ini, dari Pak ISEPA. Ya, terima kasih Pak Malia, memang, Indonesia dan Australia ini, yang tetangga dekat pertama, salah satu yang terdekat juga, untuk Indonesia, baik untuk, sama-sama strategis, dan pentingnya, Indonesia bagi Australia, ataupun Australia bagi Indonesia, baik di level politik, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. dan ini kemudian, memang dibuktikan dengan, sebelum, TEPA kan ada strategis partnership, tuh, 2018, Bu. Kemudian juga, ditingkatkan levelnya, menjadi, IAC Pak, untuk ekonominya, Indonesia-Australi, bulan, plus ekonomi partnership agreement, di bulan, tanggal 5 Juli, kalau nggak salah, saat Pak Presiden Jokowi, hadir kesini, 2020, 5 Juli, 2 Juli, tangan-tangan, memang perkembangannya, semakin baik, Bu, pesat sekali, kalau ngelihat catatan, secara umum saja, itu, nilai perdagangan, antara Indonesia-Australi, nilai total perdagangan, di paruh pertama, 2021, ini, dibandingkan dengan, paruh pertama, 2020, meningkatnya, sangat, sangat, apa namanya, drastis ya, bisa dibilang drastis, itu, kalau di, semester pertama, 2020, kalau tidak salah, nilainya, sekitar 3,5 miliar, USD, total perdagangan, itu di awal, atau semester 1, 2020, di semester 1, 2021, itu, meningkat, menjadi 5,83 miliar, Bu, itu luar biasa, luar biasa besar, dari perdagangannya, luar biasa besar, kemudian juga dari, saya yakin, itu juga, pasti ada pengaruhnya, dengan adanya agreement, Bu, dengan IACP itu, karena, kita paham, hampir semua, belum semua, hampir semua, impor Indonesia, dari Australia, dan juga sebaliknya, impor Australia dari Indonesia, tarifnya nol, Bu, jadi otomatis, memang mempercepat, atau mempertinggi, apa namanya, volume perdagangan, antara kodoh negara, dan kalau melihat dari, segi populasi, Bu, kalau perdagangan, memang populasi Australia, kan mungkin tidak besar ya, in total mungkin, yang sekitar 25 juta lah, gitu, tapi kemudian, kita sampaikan, ke semua pihak, dan itu memang, disadari juga, oleh para pengusaha Indonesia, once produk kita, bisa masuk ke pasar Australia, itu, relatif akan, lebih mudah, masuk ke pasar lainnya, Bu, dan konsepnya pun juga sekarang, para importer Australia ini, mereka tidak hanya, memaskar untuk, semata-mata, konsumsi di, Australia, tapi beyond, untuk ke New Zealand, dan juga negara-negara, pasifik lainnya, pasifik ya, oke, jadi, kita tidak hanya bisa melihat, sekarang ini, tidak hanya melihat, ekspor ke Australia, hanya untuk pasar Australia, tapi Australia and beyond, dan dengan lebih, aku akan lebih ketat, dengan adanya, requirement yang relatif, cukup baik, menurut saya, karena bagaimanapun, untuk perlindungan konsumennya, jadi once itu, sudah bisa diterima, requirement-nya, oleh pemerintah Australia, itu akan, lebih mudah juga, masuk ke, negara-negara lain, bukan Eropa mungkin, atau bahkan Amerika, dan lain sebagainya, oke, jadi dari segi perdagang, demikian, memang, kalau dibandingkan, dengan, negara-negara ASEAN yang lain, seperti misalnya, Singapura, Malaysia, Thailand, atau Vietnam, memang saat ini, kita masih di bawah mereka ya Bu, tapi saya yakin sih, ke depan, akan semakin banyak lagi, produk-produk dari Indonesia, yang, apa namanya, bisa, bisa lebih banyak, masuk ke pasar Australia, dan jangan lupa Bu, di sini kita banyak, banyak, diaspora Indonesia, yang, yang high profile juga Bu, yang importer-importer besar juga, dan, mereka tuh komit Bu, untuk, menggunakan produk-produk, bukan hanya menggunakan, tidak hanya produk makanan, minuman, minuman, tapi juga produk-produk, lainnya Bu ya, kayak household, sarung pangan, bahkan masker, dan lain sebagainya, pendupayakan dari Indonesia, selama misalnya, kualitasnya memang, sesuai dengan spesifikasi, apa yang diminta, requirements ini, mereka sangat mempertimbangkan, bukan sangat mempertimbangkan, sebagian sudah ada, yang mengganti substitusi, yang semula dari negara lain, impornya, kemudian, ambil dari Indonesia, produk plastik, dan lain sebagainya, itu sudah, sudah ada, sudah banyak Bu. Oke, oke, terima kasih Pak, ini tentunya, sangat membesarkan hati ya, karena tadinya, kita berpikir, ya pandemi ini kan, juga sebetulnya, pasti berimpak, untuk ekonomi juga ya Pak, ya perekonomian, baik itu di level nasional, atau dunia, atau secara global, tapi ternyata, tadi Pak Fedy, mengatakan bahwa, dari segi tren perdagangan, setelah, ya sepak itu di datang, ini justru, trennya menarik, naik ya Pak ya, dan ini tentunya kan, kita semua cukup, cukup surpise, Bu Amal, ya, semua beranggapan demikian, saya juga beranggapan demikian, apalagi Bapak kan, pengalamannya banyak sekali, di bidang ekonomi ya Pak ya, ya, kita, bahkan cukup surpise juga, pada tanggal 9 September, kalau gak salah, saya belum lama datang disini, kan ada pertemuan, tuplastu tuh, antara Menlu dan Menhan, Australia, datang ke Indonesia, ketemu dengan Bu Menlu, dan juga Menhan, Pak Pak Prabowo di Jakarta, tidak hanya semata-mata, pembicaraan soal, soal kerjasama pertahanan, dengan Australia, tapi juga sektor lain, termasuk ekonomi, dan Bu Menlu pada saat, kesempatan itu menyampaikan, catatan yang saya sampaikan tadi itu, quite surprisingly, ya memang, kondisi pandemi ini, tidak serta-merta, menurunkan semua ya, ada ternyata catatan, yang positif, yang baik sekali, dan sepertinya, kalau saya lihat dari, update di, sosial media, konjen, itu cukup banyak juga, produk-produk dari UMKM, ya Pak ya, dari Indonesia, dan ini juga, pastinya, membesarkan hati kita juga, kan Pak, karena bagaimanapun, kalau krisis itu, katanya UMKM, yang justru, itu paling bertahan, biasanya, dan ternyata memang, ini kelihatannya terbukti ya Pak ya, dalam, apa, fokus hubungan ekonomi Indonesia-Australia, ini khususnya dikaitkan dengan ISF, dan mudah-mudahan, apabila pandemi ini, berangsur-angsur membaik, trennya akan, semakin membaik lagi ke depan ya Pak ya, untuk hubungan Indonesia-Australia, karena memang prioritas Pak Presiden Jokowi, para menteri di kabinet, juga termasukkan di luar negeri, di perdagangan, di operasi UMKM, semua memang, apa namanya, porsi besar juga diberikan kepada pengembangan UMKM ini, karena memang, apa namanya, ini yang seperti Bu Mamalia sampaikan, saya setuju, memang ini yang paling, satu pihak memang mungkin, bisa terdampak langsung terkait pandemi, tapi lain pihak juga paling resilient juga, dan, apa namanya, dalam hal ini, kita semua, kita kajari, sudah berapa kali, kita webinar dengan, Kementerian Perdagangan, dengan Badan POM, dengan semuanya, untuk, termasuk juga tentunya, kita mengikut sertakan para importer, di Australia ini, kita sampaikan, kira-kira peluangnya apa saja, kemudian juga, kiat-kiatnya bagaimana, karena memang harus kita akui Bu, ada beberapa hal terkait, soal kemasan, yang tentu harus sesuai ketentuan sini, soal ingredientnya, bahan-bahan makanannya seperti apa, yang bisa diterima, kualitas sudah pasti, dan tentu, bagaimana pengaturan manajemen internal kita di Indonesia, begitu banyaknya orang, yang merasa sudah siap ekspor, kemudian mencari peluang ekspor, dimanapun termasuk Australia, tapi tentunya, saya yakin, Australia, kemudian negara-negara, atau perwakilan kita negara-negara lain, mengharapkan kan, yang reliable juga Bu, harus kita akui, kadang-kadang, satu, dua, apa namanya, pelaku ekonomi kita, pada saat melakukan, pengiriman barang misalnya, kesempatan pertama bagus, pengiriman pertama, pengiriman kedua bagus, pengiriman ketiga keempat, ada yang mungkin, tidak sesuai dengan ada pertama waktu, jadi kita juga harapkan, di pihak, di Indonesia nya, di dalam negerinya, semua kementerian, saling berkoordinasi, untuk melakukan, pembinaan lagi, para UMKM, melakukan kurasi Bu, mana yang cocok masuk ke Australia, mana yang masuk ke Amerika, mana yang masuk ke Eropa, kan pasti, mungkin ada berbeda-beda ya, tidak semua sama rata, yang mana masuk, cocok, masih lebih masuk ke negara-negara, di Afrika misalnya, gitu loh Bu, jadi kita sinergi Bu, dan kita, apa namanya, memang sudah, sudah lihat, buktinya, faktanya, sinergi dan kerjasama ini, terus kita lakukan Bu, terutama untuk yang, sektor UMKM ini, yang agak, agak, beragak, terdampak besar sih, memang terkait pariwisata Bu, sama lah ya, saya kira, bukan saya memperlakukan, apa-apa, apa-apa enggak, baik Indonesia, Australia, termasuk negara-negara lain, untuk yang, traveler internasional, yang terusaha traveler, kan masih dibatasi, termasuk juga, para pelaku wisata, padahal, Australia, lagi-lagi, walaupun penduduknya, hanya 25 juta Bu, tapi, apa namanya, yang melakukan, perjalanan total wisata, rata-rata itu sekitar 9 juta loh Bu, dan yang masuk ke Indonesia, itu sekitar 1,2 sampai 1,4 juta, pada zaman normal ya, atau dibandingkan, dengan populasi yang 25 juta, itu kan antara 4,8 sampai 5,6 persen Bu, dari seluruh populasi Australia, yang ke Indonesia, besar Bu, itu 5 persen, jadi 5 dari 100 orang, Australia itu sudah, sudah sangat biasa ke Indonesia, dan walaupun memang, 70 persen itu masih ke Bali ya Bu, ya tujuan favoritnya itu, apapun itu, apa namanya, mereka juga sangat senang, sebetulnya sekarang ini, ketika sudah mulai, bisa dibuka, dan pada waktu yang nanti, mungkin sekitar awal 2022 ya, atau di perkuartal pertama 2022, mereka juga, sudah mudah-mudahan, lebih bebas lagi, tapi lagi-lagi Bu, saya juga terus mengingatkan, sama seperti juga pemerintah sini, dan juga Indonesia, pasti mengingatkan, walaupun tren COVID-19 dunia, semakin menurun, 1,2 negara ada yang masih tetap, tetap akan meningkat, tapi Indonesia, Australia, seperti kita tahu, juga semakin menurun ya Bu ya, tidak berarti, kita abai dengan protokol kesehatan, karena saya sering terus, teman-teman juga terus kita ingatkan, baik lewat organisasi masyarakat, kelompok masyarakat di sini, bahwa, Alhamdulillah, kita bersyukur, kepada Tuhan, kepada Allah SWT, kita diberi kesehatan ya, kondisi semakin baik, tapi tetap, tidak boleh abai terhadap protokol kesehatan, karena kalau itu, ya mudah-mudahan enggak, kalau itu semakin meningkat lagi, hal yang sudah restriki, semakin dibebaskan ini ya, berulang lagi, berlaku lagi, khawatir saya, akhirnya kita back to square one lagi Pak ya, kalau kemudian kita abai, jadi memang ini upaya bersama Bu, terjumah, pemerintah Indonesia, pemerintah Australia, Bapak berupaya segala macam, kalau kita yang sendiri kurang masih abai, terima kasih Pak Fedy, dan tadi saya ingin juga menggarisbawahi penjelasan Pak Fedy, yang sangat menarik dan penting, bahwa, walaupun Australia pasarnya kecil ya Pak ya, tidak terlalu besar, tapi karena Australia menerapkan standar yang cukup ketat, untuk ekspor ya Pak ya, untuk masuknya barang, itu kemudian bisa menjadi semacam benchmark gitu, semacam jaminan ya Pak ya, untuk kemudian standarisasi dari bagaimana kalau, apa, eksporter Indonesia itu mau masuk ke pasar internasional, karena sudah ketat standarnya, dan itu tadi bahwa, dengan masuknya barang ke Australia, walaupun pasar tidak besar, tapi ada kemungkinan untuk masuk ke pasar negara-negara lain, khususnya pasar negara pasifik, terima kasih, saya bikin penjelasan yang sangat penting dan menarik Pak, oke, nah pertanyaan selanjutnya ini, terkait dengan posisi saya nih Pak, di Australia, saya kan diaspora ya Pak ya, dan saya kemarin menyimak juga, waktu perkenalan Bapak dengan diaspora Indonesia, itu di, yang disiarkan juga di channel Youtube, konjen ya Pak ya, nah, saya dulu pernah tinggal di New Zealand ya Pak ya, dan begitu pindah ke Australia, saya cukup kaget gitu, ternyata banyak, jauh lebih banyak gitu, jumlah, apa, warga negara Indonesia, atau orang Indonesia yang berdiam di sini, dan jauh lebih diverse kan, baik dari segi etnisitas, agama, kemudian peminatan, dan lain-lain, intinya bahwa, diaspora Indonesia di Australia ini, sebetulnya sangat kaya ya Pak ya, dan juga pastinya menyimpan, banyak sekali potensi, untuk, baik itu, kemajuan Indonesia sendiri gitu ya, baik di dalam negeri, maupun kemajuan bangsa Indonesia di luar negeri, nah, kalau menurut Bapak, bagaimana Pak kira-kira peran KJRI, atau perwakilan diplomatik secara umum, untuk mengoptimalisasi potensi diaspora ini, khususnya di Australia? Ya, makasih Bu, betul diaspora di seluruh dunia, diaspora Indonesia sangat, apa, tersebar dimanapun juga Bu, bahkan sampai pelosok yang, mungkin, dianggap terpencil, atau banyak juga tuh, ada juga, iya, ada juga ternyata orang Indonesia, betul, ada juga gitu, dan ini, memang kemudian, disadari oleh pemerintah, kita, dan juga masyarakat, kelopok masyarakat ya, bahwa ini aset Bu, yang dulu mungkin, ya, masyarakat Indonesia di Australia, masyarakat Indonesia di New Zealand, ya, mungkin dulu melihatnya sebagai, betul masyarakat, seperti itu saja Bu, tapi, Ibu juga sudah sangat paham, kita sekarang sudah ada istilahnya, apa, diaspora, global diaspora, misalnya, IDN, misalnya diaspora network, dan lain sebagainya, sudah mulai, apa namanya, bukan diakui sih Bu, sudah tahu perannya tuh, sudah apa, sangat penting juga, sangat membantu, mendukung, pemerintah Indonesia dan perwakilan, kita tidak bisa menaftikan Bu, banyak faktor, apa, dukungan masyarakat, saya kira tidak hanya di Australia juga, tidak hanya di Australia saja, maksud Ibu dulu pernah rasakan di New Zealand, juga di negara-negara lain, di mana banyak diaspora itu, yang memang mendukung, mendukung, nggak tahu ya Bu, saya sih merasa, kebetulan saya beberapa, sekarang ini sudah posting keempat ya Bu ya, penugasan dari KM Lu, yang membuat saya juga selalu, apa namanya, amazed gitu Bu, warga Indonesia, atau diaspora di luar Indonesia, ya diaspora di luar Indonesia ya, itu kadang-kadang nilai kebangsanya, jauh lebih tinggi loh Bu, dibanding dengan, dibanding dengan kita, sekarang kalau sekarang, cuma Ibu Amalia merasakan sendiri coba, kadang kalau sekarang, kalau saya melihat, ada upacara, atau apa, menyanyikan lagu Indonesia Raya, Tanah Air Beta, dan lain sebagainya, ada sampai berkaca-kaca loh, begitu, begitu, apa, tingginya nilai-nilai kebangsaan Indonesia, ketika di, memaaf Bu, misalnya Ibu sekarang, balik ke Indonesia, ke Jakarta, mendengar lagu, mohon maaf, atau lagu apa, baik itu lagu-lagu resmi ya, mungkin, ya saja lah gitu ya, tapi ketika misalnya Ibu, ngedengar lagu-lagu Indonesia, atau lagu perjuangan di sini, atau di New Zealand, Ibu pernah di sana, beda Bu rasanya, dan itu kemudian mereka, mereka perlihatkan, mereka wujudkan dalam dukungan, kepada perwakilan, banyak kegiatan-kegiatan, KJRI misalnya, di sini, di Sydney, dan mungkin besar, dan saya yakin itu juga terjadi, di perwakilan-perwakilan Indonesia lainnya juga, yang banyak dibantu, dukungan oleh para diaspora, baik rencana pelaksanaannya, baik, dan yang penting juga networking Bu, networking saya menyadari, Ibu, saya juga yakin, Bu Amalia punya networking Bu, punya banyak kenalan, baik dengan sesama Indonesia juga, yang kadang-kadang kan, nggak menghubungi perwakilan Bu, menghubungi perwakilan, mohon maaf ya, mungkin ketika paspormu habis, ketika mungkin nanti pemilu, kalau mohon maaf, kalau ada masalah, baru ingat, baru ingat ada konjen, atau kemudian, ada undangan, tujuh belasan gitu ya, tapi, which is, nggak ada masalah apapun juga Bu, tapi, secara tidak langsung, ketika, rasa kebangsaannya, sebagai bangsa Indonesia, semakin, apa, memang tinggi, ketika membantu, ada, membicarakan, menyampaikan hal, apa yang terjadi di Indonesia, dengan nada positif, itu sudah sangat membantu kita semua Bu, tidak hanya perwakilan, tapi membantu, kita Indonesia, pemerintah kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita, terabat kita di Indonesia, hal yang positif, atau kita sampaikan, ada hal yang mungkin, kurang menyenangkan, ada, apa namanya, karena, pemerintah Queensland pun, kalau nggak salah, juga pernah menyampaikan bantuan, untuk COVID, ke Jawa Tengah, misalnya, sementara, untuk level negara kan, Australia juga memberikan bantuannya juga, ke Indonesia, memberikan bantuan AstraZeneca, vaksinnya, alat-alat, respira apa, oksimeter, dan lain sebagainya, Indonesia pun juga memberikan bantuan loh Bu, ke Australia, pada saat yang bushfire dulu kan, jadi, hubungan antar negara itu, dari level negara, saya kira, apa namanya, kita nggak bisa hidup sendiri ya, baik secara personal, secara kelompok, atau secara negara juga, dan kembali ke soal diaspora itu, networknya penting Bu, walaupun mungkin ada satu hal yang kami perlukan, bisa saja, satu waktu saya akan nanya ke Bu Amalia, atau malah Bu Amalia, atau tidak jarang juga, teman-teman diaspora yang lain, menyampaikan, Pak Fedy, Pak Nasar, atau teman-teman di KJRI ini, saya, yuk kita ngobrol sama, siapa, baik itu, katakanlah mungkin ada jajaran birokrasi, atau pemerintah di, New South Wales, atau di Federal, atau, apa namanya, kelompok bisnis, atau pengusaha setempat, banyak Bu, tidak semata-mata kita dari KJRI saja, yang memburukan penjajatan, mencari networking baru, tapi justru dari teman-teman yang sudah lama, seperti Bu Amalia ini, seperti, dan itu kan kerjasama kita juga, tidak hanya ekonomi ya, people to be well contact, kerjasama pendidikan, universitas, kita sudah mengapa, sudah tahu bahwa, banyak sekali, mungkin mayoritas ya, masyarakat Indonesia, yang di sini, sebagian besar adalah, mahasiswa, baik itu S1, S2, S3, bahkan yang sudah selesai, mengajar juga tidak sedikit, Bu, di sini, yang tentu jaringannya juga luar biasa, yang bisa kita, apa namanya, kalau baru saya kan sinergikan, yang pada akhirnya, bisa mendukung negara kita, Bu, banyak loh, teman-teman, Ibu, saya yakin pasti, juga melakukan, porsi atau fungsi seperti itu, Bu, mungkin melalui, detuking Ibu dengan, UI misalnya, Bu, mungkin dengan kelompok, Ibu mana, yang ada peluang, melakukan sinergi, kerjasama, untuk kepentingan, kemaslahan Indonesia, atau kelompok, masyarakat di Indonesia, itu juga dilakukan, jadi, kembali ke fungsi, yang diaspora tadi, sangat besar, termasuk juga, saya selalu berkali-kali, berkali-kali bilang, kalau kita di konsulat, Sydney ini adalah pelayan, yang melayani, kebutuhan, para diaspora, para masyarakat Indonesia, masyarakat di sini, yang sering dipakai juga, oleh Pak Duta Besar, Kristiata Legowo, karena masyarakat itu, tidak dibatasi, oleh paspor hijau Indonesia, harus kita akui, banyak juga kok, yang sudah jadi citizen, di Australia, misalnya, tetap bukan bagian, dari masyarakat Indonesia, kalau dibelah, kalau kata Pak Duta Besar, masih berah putih dalamnya, walaupun, paspor hijaunya sudah berubah, bukan nama Garuda, tapi lambang, angkanguruk, langsung warnanya biru, tapi dalamnya masih berah putih, ya Pak ya, ya gitu, jadi memang, sangat penting Bu, diaspora ini, jadi kita di sini, akan terus, engage dengan diaspora, dengan orang-orang, seperti Bu Amalia, yang saya yakin, banyak memberikan, kontribusi positif, untuk Indonesia, secara keseluruhan, itu yang kita harapkan nanti, ada sinergi di sini, di sini kita, bukan birokrat, sebatang mata, sebagai birokrat, yang nggak bisa disentuh, nggak bisa dihubungi, nggak, at any time, silahkan, 24x7, seperti kata Pak Dubs, Bu Menlu, pemerintah kita, pemerintah hadir, gitu ya, untuk masyarakat, tapi tentunya, kita juga mengharapkan nanti, kepada, seperti saya bilang di awal tadi, Bu Amalia, kalau ada layanan-layanan kita, yang mungkin, masih bisa lebih ditingkatkan, silahkan sampaikan kepada kita, karena kadang-kadang kan, kita tidak pernah tahu, bahwa mungkin layanan kita, masih bisa ditingkatkan, kalau tidak dikasih tahu, Bu, kalau misalnya, ini sekarang ini, karena semakin terbuka, seperti Bu bilang tadi, yang ingin mencari tahu, untuk jadwal, mungkin, paspor lah, untuk layanan ke posisi lain lain, banyak yang mau mencari tahu, infonya, padahal, seperti saya bilang tadi, Bu, itu semua sudah kita sampaikan, di website, di FB, di IG, nggak tahu ya, mungkin ada kebiasaan, kalau nggak, nelfon itu nggak enak, gitu Bu, nah kebetulan kan, nomor telepon kita tuh, ya resepsionis kita tuh, nggak pernah berhenti, nelfonnya, dan ada beberapa yang mungkin, karena nunggu lama, atau apa, jadi, ya mungkin, apa, merasa, kalau nggak diangkap-angkap, padahal itu bukan berarti, ketika ada sambung itu, bukan ada diangkat Bu, tapi memang ini kan, sedang melayani yang lain, betul, oke, iya, mungkin itu masalah, tapi kita juga ada dua hotline yang lain Bu, tadinya satu, oke, sudah ada hotline lain sebetulnya, oke, jadi, jadi dua kita hotline-nya itu sekarang, itu ada infonya di, apa, di website kita semua, oke, oke, ya mungkin ini juga masalah habit ya Pak, ya karena, kadang ya itu tadi Bapak bilang, kurang afdol, kalau belum lepon, belum denger suaranya langsung, gitu ya, mungkin, kalau kesempatan ini, mungkin ada teman-teman, atau apa, yang menonton podcast Ibu, bisa juga, bisa memahami ya, bahwa, apa, tidak, tidak, ada kesengajaan, tidak diangkat gitu, tapi, ada sambung, nada tanggil itu, memang, si operatornya sedang melayani yang lain Bu, oke, karena demennya, untuk pelayanan ini, sangat tinggi sekali ya Pak, ya dan, sebetulnya informasi, betul, betul sebenarnya ada infonya, seperti saya bilang tadi Bu, walaupun infonya sebetulnya bisa diakses, diberbagai, iya, yang disediakan oleh KJRI ya Pak ya, oke, oke, ini pertanyaan terakhir dari saya Pak, setelah saya membaca CV-nya Pak Fedy, ternyata pernah bertugas di Korea Selatan, di Seoul ya Pak ya, di KBRI, di bagian ekonomi waktu itu ya Pak ya, nah, ini, Korea Selatan itu kan, seni dan budayanya benar-benar menduni ya Pak, sudah beberapa tahun terakhir ini, kalau nggak salah anak Bapak juga, salah satu anak Bapak kan, kuliahnya juga di Korea ya Pak ya, waktu lagi Selatan, itu kan Bapak cerita gitu, dan Bapak pasti di sana mengalami juga, dan menyaksikan secara langsung, bagaimana pesatnya perkembangan, dari seni dan budaya Korea ini, khususnya mungkin dalam bidang seni peran gitu, kayak drama lah, dan seni suara seperti K-pop, dan bahkan sudah level global ya Pak, BTS itu diundang, sudah dua kali loh Pak di PBB ya, dan itu kan semacam pengakuan ya, bahwa suara dari anak muda, suara dari kelompok second track diplomasi ini, ternyata somehow justru mungkin lebih amplified Pak, lebih terdengar gitu, untuk apa oleh generasi-generasi muda kita gitu ya, nah kalau, kita nih, saya dan Pak Konjen kan belajar HI nih Pak ya, lulisan dari HI, kita kenal dengan konsep soft power, kalau tadi kita bicara perdagangan, itu kita bicara tentang jumlah penduduk yang besar, kita bicara hard power ya Pak ya, tentang jumlah penduduk, tentang misalnya atau kekuatan persenjataan, tapi saat kita bicara seni budaya, kita bicara soft power kan Pak, bagaimana sebuah negara bisa untuk, apa, memiliki leverage gitu, bisa kemudian mempengaruhi negara lain, dengan faktor-faktor yang di luar, kekuatan militer atau ekonomi gitu Pak ya, dari Korea, dan ini yang dibuktikan oleh Korea Selatan, walaupun memang itu dijalani, tidak dalam waktu singkat, nah melihat perkembangan yang sangat pesat ini ya Pak ya, sebetulnya bagaimana sih Pak, potensi soft power yang dimiliki Indonesia nih, khususnya dikaitkan dengan peningkatan hubungan, antara Indonesia dan Australia, di samping bidang-bidang kerjasama, yang lebih tradisional lah ya, seperti tadi perdagangan, ataupun pertahanan Pak. Baik ya Bu Amalia, kalau misalnya saya boleh sedikit review, terkait apa, ini penapanangan pribadi saya ya, belum bentuk-bentuk gitu ya, terkait apa, soft power atau luar biasanya sekarang, K-pop atau K-dramanya Korea, saya kira tidak hanya untuk Indonesia ya, itu sedang global, bahkan seperti betul, BTS sampai dua kali itu diundang oleh PBB, untuk menyampaikan, apa di sindang umumnya kan luar biasa tuh, sudah jadi ambasadornya, Korea Selatan juga memang, memang kalau kita, ya saya kira ini hal positif, yang mungkin bisa kita, dan sudah saya yakin, sudah dipahami, sudah dipelajari juga, termasuk oleh Bu Amalia, bagaimana memang tidak sebentar, ini menjadi suatu industri, Bu, industri kreatif di Korea Selatan, industri kreatif, betul Pak. K-pop ini, kayak drama, dan itu, orang mungkin melihat si BTS, atau apa namanya, apa sih, saya enggak hafal, itu laku ini, kelompok-kelompoknya, dan lain sebagainya, itu, kelihatan, senang-senangnya aja, atau orangnya terkenal, mungkin kaya, dan lain sebagainya, gitu ya, padahal itu mereka, melalui proses yang tidak sebentar, dan itu karena namanya industri, itu semua, suatu sistem, yang di dalamnya itu, ada memang, aktor utamanya, para penyanyi penari, dan juga komentar, ininya ya, tapi di situ sistem, apa namanya, manajemen artisnya, industri yang lain, pendukungnya, stagingnya, lampunya, dan lain sebagainya, yang kemudian berkolaborasi, dan itu memang, betul-betul didukung pemerintah, jadi, kalau kita lihat, semangat, yang sekarang kita suka dengar, Indonesia Incorporated, memang, Korea juga sudah, sudah, juga mengaplikasikan itu, jadi, kalau misalnya ada sesuatu tujuan, di setiap levelnya, pemerintah, atau pihak swasta, Korea pun, mencapai ke, atau menuju ke, ke tujuan yang satu itu, jadi luar biasa memang, dan once itu kemudian, yang sudah dipahami juga, saya ekelan dari semua orang, once Korea sudah, apa, soft power Korea, melalui drama dan pop itu, masuk ke semua negara, termasuk Indonesia, mungkin, saya gak tahu, saya, setinggi apa, penerimaan K-pop, K-dramanya, itu, jauh lebih mudah, Bu, Ibu sangat paham lah, untuk Korea menjual produknya, produk saya, apa, kecantikan, coba, kalau si, Sunjungki lah, atau si apalah, saya juga gak tahu apa, 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 kalau Korea-nya, apa, namanya, mempromosikan suatu produk, akan cepat, itu, dan tidak hanya produk-produk, kecantikan, tapi juga produk makanan, produk yang lain-lain dari Korea, jauh lebih mudah diterima, jauh lebih gampang masuknya, istilahnya tuh, negara-negara yang memang sudah, sudah menerima, tanda kutip, pengaruh dari Korea, jadi kekuatan soft power ini luar biasa, Ibu, mungkin sejak, ketika Ibu masuk di HI tahun 2000, itu sudah, sudah ada Bu, kajian mengenai soft power, ketika saya masuk, tahun 90 pun, sudah ada kajian mengenai soft power, kalau ngomong soal potensi, Ibu, menanyakan potensi soft power Indonesia, besar Bu, sebagaimana potensi lainnya, di Indonesia yang luar biasa besarnya, negara paling toleran, negara demokratis, dengan penduduk muslim terbesar, itu, itu modal, apa namanya, soft power kita, interface dialog juga kita yang mengintroduce tuh, dari Indonesia, apa, interface dialog sejak, di Bali, dan itu, sebelumnya itu, dan apa namanya, ini memang memerlukan kerja bersama Bu, soft power lain yang misalnya, misalnya terkait dengan culture, atau kebudayaan kita, ya kan bisa dilihat juga dari makanan, ya kalau kita juga kembali melihat, mengaca pada misalnya makanan Thailand, makanan Vietnam, yang banyak di Australia, dan juga di tempat lain banyak, itu bisa mengaruhi juga soft power, orang semakin tertarik untuk datang ke Thailand, misalnya, karena banyaknya masak, restoran Thailand, itu bisa kita, apa namanya, bisa kita garap bersama Bu, restoran Indonesia saja di Australia ini, kalau nggak salah ada 100, kurang lebih 100 restoran katanya Bu, di Australia ya, seluruh Australia, di Sydney-nya dan sekitarnya saja, katanya sih, sekitar ada 30-40 restoran, dan akan terus bertambah, salah satu cara untuk kemudian, sudah digagas oleh Pak Konjen Heru, Konjen sebelumnya itu kan, 2020 juga membentuk Indonesia Restaurant Association, IRE, jadi juga itu untuk bersinergi lagi Bu, berkoordinasi lagi, ketika misalnya ada forum bersama, seperti Indonesia Restaurant Association ini, tentunya akan meningkatkan bargaining kita Bu, Ibu sangat pahamlah terkait, sebagai orang HI Bu, bargaining position itu, satu orang sama lima orang, dalam satu forum tentu suaranya akan lebih kuat dengan lima orang, ASEAN misalnya, ketika Indonesia sendiri, Thailand sendiri, Malaysia sendiri, dibandingkan dengan satu kesatuan sebagai ASEAN, bobotnya tentu berbeda, dan itu, apa namanya, kembali ke IRA, misalnya, sebagai contoh saja, mereka bisa mengimpor bersama-sama barang-barang di Indonesia, tentunya beli satu sama beli sepuluh kan beda harganya Bu, kemudian juga strategi marketingnya yang semula sendiri masing-masing, ini bisa saja dengan satu platform, satu website bersama, satu player, satu yang satu dengan isinya, sama-sama, ikut kegiatan bersama, misalnya, sebagai asosiasi restoran, tentu gaungnya akan lebih besar, masing-masing orang, saya, Pak Nazar, Pak ini, hanya satu perak, misalnya, yang bisa saya keluarkan untuk promosi, tapi ketika bisa sama-sama, kan bisa lebih besar, dan dampaknya juga pastinya, secara hitung-hitungan, pasti lebih besar juga, makannya, nah jadi, itu dari makanan Bu, kemudian juga, apa namanya, karena pangaran juga, seperti saya bilang, tidak hanya restoran Indonesia, keberagaman di Australia, juga luar biasa besar, jadi, tingkat penerimaan masyarakat, atau, ya warga negara Australia, terhadap hal yang baru, makanan, termasuk makanan, itu cukup tinggi Bu, jadi, untuk penetrasi, produk-produk makanan, atau restoran Indonesia, ini sebetulnya, sangat-sangat berbuka, karena sikap masyarakat, secara umumnya, juga sangat-sangat beragam, dan juga, menerima, keberagaman itu, jadi, tidak ada hambatan psikologis, untuk memasukkan, katakanlah, menu baru, restoran baru, atau apapun juga, bagaimana kemudahan, strateginya ya, tentunya kan, masing-masing, pengusaha punya, punya strategi masing-masing lah, dan mungkin, dengan adanya IRA ini, bisa saling memberikan masukan, saya sempat ketemu, dengan IRA ini, mereka juga sampaikan, mereka memang, lebih, apa namanya, walaupun baru satu tahun ya, tapi sudah, sudah, banyak lah, bukan kesepakatan, kesamaan pandangan, sebetulnya, yang semula mereka jalan sendiri-sendiri, sekarang, satu dua kali, juga mulai bisa jalan bareng, istilahnya, istilahnya, kan, mereka sendiri bilang, rejeki tidak kemana-mana, walaupun mungkin, produknya ada yang sama, tapi, semua sih, sudah ada rejekinya masing-masing, tapi, dengan adanya asosiasi ini, forum ini akan, lebih memudahkan, mereka sudah akui itu, untuk seni dan budaya, ya, karena kedekatan, sebetulnya, budaya kita dengan Australia, itu kan, kita bisa respect, sampai, mungkin 300 tahun yang lalu, ya Bu ya, ketika katanya, kalau kita sama-sama baca, saya yakin, Ibu sudah, sudah sangat tahu, pertama kali hubungan itu kan, dengan Makassar ya, di northern teritori sana, Bu, tahun 1700-an, jadi, bahkan beberapa, kata, kalimat bahasa Indonesia, pun juga, apa namanya, dikenali, oleh masalah, terutama, di daerah northern teritori, dan, itu sebetulnya, modal yang sangat besar juga, untuk, apa namanya, untuk mengembangkan, kalau dalam konteks Indonesia, Indonesia, sangat bagus, Bu, untuk pengembangan Indonesia, ke depannya, kelas bahasa, sudah banyak sekali, juga di sini, banyak bahasa Indonesia, diajarkan secara resmi, Bu, di tingkat-tingkat sekolah, kan, Ibu juga sudah sangat tahu, dan tentunya, ini kita terus kembangkan, dan, setiap perwakilan, kita punya, istilahnya itu, BBBI ya, Balai Bahasa, Balai Budaya dan Bahasa Indonesia, kita ada di sini, di Kanbera juga ada, atas pendidikan kita juga ada di Kanbera, di Darwin juga ada, di Port, dan Melbourne juga ada BBBI itu, kita ada kerjasama dengan, Gramedia, misalnya, kalau boleh nyebut merek, untuk apa namanya, penyediaan, buku-buku itu ya Pak, untuk belajar bahasa Indonesia, buku secara online, e-book gitu, Bu ya, jadi, jangan sampai kita kehilangan momentum, kemudian, harus kita akui, hal-hal, bahwa ada tren ya, walaupun tidak sama sekali hilang, ada penurunan, minat orang, untuk mengajarkan bahasa, atau belajar bahasa Indonesia, tentunya ini perlu jadi perhatian bersama, jangan sampai yang semula sudah bagus, minatnya sudah tinggi, tapi kemudian mungkin, ada hal yang kita, belum kita, dapat terobosan ya, kiat-kiat, atau cara untuk minimal mempertahankan, supaya minatnya sama seperti yang lalu, bahkan, kalau harusnya kita bisa lebih meningkatkan lagi, hal-hal apa yang membuat Australia ini, bahwa memang mereka perlu nih, belajar bahasa Indonesia, ekonomi Indonesia akan tumbuh, 2030-2040 diprediksi, akan menjadi salah satu dari, kekuatan ekonomi dunia, sehingga, kemampuan bahasa Indonesia juga, menjadi suatu, hal yang bahkan menurutkan nampak, buat masyarakat yang belajar ini, begitu, jadi hal-hal seperti itu, yang merupakan bagian dari soft power, ya perlu kita terus, galang bu, dan tentunya kita gak bisa bu, di KBRG, KJRI, perwakilan kita, soal kita bekerja sendiri ya, sebagaimana juga, yang lainnya, kerjasama ekonomi, sosial budaya, dan lainnya, peran diaspora, kerjasama dengan kementerian-kementerian terkait, itu juga sangat, berpengaruh besar, Bu, saya kira. Oke, terima kasih Pak, tadi ada, beberapa yang saya highlight, yaitu, setidaknya untuk sekarang, kita tentunya berharap, semakin banyak masa yang akan datang ya Pak ya, itu, kuliner kita ya, sudah cukup berkembang, dan akan lebih ditingkatkan, dengan adanya Indonesian Restaurant Association, itu tadi, ya sekarang kan memang, salah satu pilihan, orang banyak gitu Pak ya, di Australia, kita makan apa, kita makan Thai gitu ya Pak sih, atau Vietnam, mudah-mudahan nanti, tidak lama lagi, makanan Indonesia, juga menjadi salah satu favorit, pilihan favorit ya Pak ya, kalau eating out ya, kalau masyarakat Australia, di sini juga eating out, dan satu lagi itu, bahasa itu juga, menarik Pak, dan memang sangat penting, karena memang ada kecenderungan, di beberapa universitas itu, ditutup Pak, program bahasa Indonesia itu, dan itu tadi, Bapak juga sangat, apa, pernyataan Bapak tepat ya, bahwa ini juga mungkin perlu, perlu, perlu diskusi lagi, dan kira-kira, dengan pemerintah, apa, dengan pihak terkait di Australia, sebetulnya strategi apa, yang harus dikembangkan, supaya, karena bahasa kan juga, salah satu elemennya sangat penting ya Pak ya, untuk self-power, dan hubungan dua negara ini, supaya tetap berkembang, tapi kelihatannya, seperti di beberapa sekolah, masih berkembang ya Pak ya, di beberapa sekolah di New South Wales itu, saya senang sekali, kalau melihat liputannya itu, bagaimana, mereka di usia muda, sudah lancar, berbicara bahasa Indonesia ya Pak ya, jadi kita kan yang, tidak hanya sekedar, mengajarkan bahasa ya, tapi juga ke, juga ke budaya kacar ya Bu, baik itu, kita juga sumbangkan angklung juga, ke beberapa sekolah, jadi mereka juga tahu, budaya Indonesia, tidak hanya sekedar, belajar bahasa, conversation, tapi juga tentu, kalau di aplikasikan dengan, musiknya, dengan tarinya, dengan kita di kulinernya, dengan aspek-aspek lainnya, akan membuat, penyampaian materi, pembelajaran bahasa juga, saya yakin akan semakin menarik Bu, iya lebih menarik Bu, iya jadi, hal-hal seperti ini, yang mungkin nanti kita, kita apa namanya, upaya akan lebih lanjut lagi pastinya, minimal kita pertahankan, minimal TV release, tapi harusnya, harusnya lebih, lebih meningkatkan lagi, tentu kita juga, sebagai orang baru, saya masih bisa punya alasan Bu, orang baru, kenapa nih, harus kita pelajari dulu nih, tapi kalau sudah 6 bulan, setahun kan, nggak mungkin, saya bilang baru, setahun kan, dan dicoba akan didukung juga, sepenuhnya oleh, diaspora Indonesia di sini ya Pak ya, untuk upaya, apa menurutnya, saya juga, seperti yang bilang tadi Bu, saya, teman-teman di sini juga, Kak Jerry, tidak bisa sendirian tentunya Bu ya, tentu saya perlu masukan, perlu bantuan, perlu dukungan juga, apapun itu Bu. Dan terakhir ini, saya juga, sepertinya harus menghalat, ternyataan Pak Fedy, bahwa salah satu, sole power kita itu, adalah toleransi, jadi, memang bukan hanya, yang terlihat bentuknya ya Pak ya, sudah makanan, kesenian, tapi juga value, kita adalah negara yang toleran, kita kemudian, banyak sekali men-sponsori, Interfeit Dialog, dan menjadi, rujukan bagi sebuah negara, yang keberagamannya, sangat luar biasa, besar, tapi kemudian, mampu untuk menjaga, harmonisasi, dan ya, saya pikir itu poin penting ya Pak, yang kita perlu jaga, dan mudah-mudahan juga bisa, menjadi lesson learn, menjadi contoh, untuk negara-negara lainnya. Oke, terima kasih banyak Pak Fedy Kurnia Buwana, PONJEN Republik Indonesia, untuk Sydney, dan juga untuk wilayah New South Wales, dan Queensland, untuk bincang-bincangnya, sangat menyenangkan di pagi hari ini Pak. Insya Allah, mudah-mudahan kita punya kesempatan, ketemu langsung Bu, siap, siap, insya Allah, nanti kalau sudah lebih memungkinkan lagi, ingin sekali saya berkunjung lagi, ke CONJEN Pak di Marubra. Terima kasih banyak, dan salam untuk semua teman-teman di CONJEN Pak, semua apa namanya, yang baik di bidang pensos, buat kemudian ekonomi, dan konsuler, semua teman-teman di sana, saya sampaikan apresiasi, atas semua kerja kerasnya, terutama pada masa pandemi kemarin, yang tentunya banyak sekali challenge-nya ya Pak ya, dan sekali lagi, selamat pertugas untuk Pak Fedy, semoga mudah-mudahan bisa menjalani tugas ini dengan baik dan betah di Sydney ya Pak ya, dan juga berkah dalam menjalani aktivitas dan amanah ini. Salam juga untuk keluarga Pak, salam sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, tentunya terima kasih juga, salam sehat juga untuk Bu Amalia semua. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsul Jenderal Republik Indonesia di Sydney, Australia. Untuk warga negara Indonesia di negara bagian New South Wales, South Australia, dan Queensland, dapat menyimak berbagai pengumuman terkait fungsi pelayanan dan perlindungan WNI, serta berita tentang aktivitas KJRI di YouTube channel dan Instagram Indonesian Insight dan Facebook Indonesian Konsulat Jenderal Sydney. Terima kasih telah bergabung di Amalia Podcast, simak dan subscribe channel ini, untuk mendapatkan update episode baru dan menarik lainnya. Salam sehat dan tetap semangat.